Sederolon kasus dugaan prostitusi online yang beberapa waktu lalu diungkap Polresta Banda Aceh sejauh ini masih terus ditangani. Kepolisian Resort Kota Banda Aceh pun, Senin sore kembali menggelar konferensi pers. Polisi sendiri sejauh ini telah menahan seorang lelaki yang diduga menjadi mucikari dan seorang wanita berinisial H terkait kasus ini. Dipimpin langsung AKBP Trisno Rianto, polisi menegaskan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh sudah sesuai hukum, pidana maupun syariat Islam. Sesuai dengan ketentuan hukum, kita juga melakukan pembinaan yang bersifat sosial, mereka terhadap mungkin yang enam orang. Untuk kasus ini Sederolon, polisi juga sudah beberapa kali melakukan konsultasi hukum, di mana disimpulkan bahwa kasus zina harus melalui pembuktian oleh empat orang saksi yang melihat di tempat yang sama secara langsung. Dari Banda Aceh, Muhammad Angsar, Serambion TV